Intro Hai 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 guys, bagaimana kabarnya hari ini Sobat Tribun Netizen? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya Yang baru bergabung, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasi Agar tidak tersinggal info terbaru dari kita nih Yang sudah bergabung, silahkan bagikan video ini Agar semua orang tahu kabar yang kita bawa hari ini ada kabar menarik Dunggal putra terbaik Indonesia, Ihsan Maulana Mustafa secara mengejutkan Dikabarkan bakal gabung dengan Pak Depokan Dubai bersama Victor Axelsen Kabar itu ternyata langsung dilontarkan oleh Ihsan Maulana Mustafa saat dirinya mengikuti ajang kejuaraan nasional PBSI 2022 Yang mewakili klub PB Jarum Mantan tunggal putra pelatas PBSI itu mengatakan bahwa dirinya telah memutuskan untuk bergabung ke tim pelatihan Victor Axelsen yang berpusat di Dubai Uni Emirat Arab Keputusannya untuk hijrah ke Dubai didapat setelah mendapat permintaan langsung dari Axelsen Untuk menjadi pasangan berlatih selama kurang lebih 3 pekan Habis dari sini kejuaraan nasional 2022 PBSI selesai Saya langsung ke Dubai untuk latihan sama Victor Axelsen juga Latihan di sana bantu-bantu dia Kata Ihsan Maulana seperti dilansir dari antara Meski bergabung dengan Pak Depokan Dubai Namun rekan Karif Anthony Ginting dan Jonathan Christie itu mengatakan keputusannya tidaklah bersifat permanen Sebab Ihsan mengaku bahwa pihaknya belum ada rencana untuk menghabiskan musim kompetisi 2023 Sementara di sisi lain Ihsan Maulana juga mengungkapkan bagaimana Victor Axelsen meminta secara pribadi kepada dirinya soal bergabung dengan Pak Depokan Dubai Ihsan mengatakan tujuan Axelsen ialah memintanya untuk membantu tunggal putra nomor 1 dunia itu Melakukan persiapan menghadapi kompetisi 2023 Sebagai sparing partner bersama pebulu tangkis dunia lainnya Ihsan Maulana mengaku bahwa dirinya dan Victor Axelsen memang sudah saling kenal dan berhubungan dengan baik sejak lama Ihsan juga menambahkan bahwa Victor Axelsen sempat menanyakan soal kabar vakum dirinya dari dunia bulu tangkis Dia yang mengontak saya waktu zaman masih main sudah saling kenal dan berhubung dengan baik Dia orangnya ramah juga ucap Ihsan Maulana Waktu itu dia tanya kenapa saya tidak pernah muncul di tunamen Saya jawab karena sudah banyak sakit dan tidak main Tambah Ihsan Maulana Selesai menanyakan kabar dan mengobrol soal pribadi Axelsen pun menawarkan Ihsan untuk datang ke tim pelatihan di Dubai untuk bergabung Ajakan Axelsen untuk gabung dengan Pak Depokan Dubai pun dijawab Tak butuh waktu lama bagi Ihsan untuk mengiyahkan permintaan tersebut Ia disana sekitar 3 mingguan lah Habis ke jurnas langsung ke Dubai sampai Januari Dia akan mau persiapan untuk Malaysia Open Menurut saya Victor masih kekurangan teman latihan Makanya dia panggil saya Loh Kenya udah di Singapura dan lain-lain Ucap Ihsan Maulana Ihsan Maulana juga mengungkapkan kemungkinan ada dua pebulu tangkis lainnya Yang bergabung dengan Perdepokan Dubai demi persiapan jelang musim 2023 Dua pebulu tangkis lain yang akan bertolak ke Dubai Yaitu juara dunia 2021 Loh Kenya dari Singapura dan Brian Yang dari Kanada Baik Loh Kenya dan Brian Yang memang sudah lebih dulu bergabung dengan Perdepokan Dubai Dan performa keduanya pun langsung meningkat pesat Nah itulah kabar menarik yang kami bawa hari ini buat sobat tribun netizen semua Jangan lupa dukung channel kami dengan membagikan video ini ke semua orang ya Agar kami terus bersemangat memberikan kabar bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya